Pemirsa pihak kepolisian Resort Kota Jambi telah melakukan pengamanan terhadap 32 rupaja yang terlibat dalam aksi tawuran. Kini pihak berwajib juga turut menghadirkan seluruh orang tua anak yang ikut terlibat pada Jumat 29 November 2024 bertempat di Mapol Resta Jambi. Kota Jambi Ketampanya orang tua dari pelaku aksi tawuran tiba di Mapol Resta Jambi. Pihak kepolisian pun memberikan arahan dan menyuruh kepada sebuah orang tua untuk membuat dan membacakan surat pernyataan. Perwakilan orang tua, N, membacakan pernyataan, menyatakan sikap permohonan maaf kepada masyarakat Kota Jambi dan merasa resah akibat ulah anaknya. Kemudian para orang tua juga berkomitmen untuk mengawasi sebuah kegiatan anak-anaknya, baik saat berada di rumah maupun saat berada di luar rumah. Selanjutnya, para orang tua dari masa aksi tawuran itu mengatakan, apabila anaknya mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum, bahkan mereka siap menerima proses hukum yang berlaku. Pernyataan sikap kami dari orang tua, dari kelompok anak yang terlibat tawuran di Kota Jambi yang viral di media sosial pada hari Jumat tanggal 22 November 2024, TKP Tanjung Lumut, Kota Jambi pada pukul 13.30 WIB dan TKP depan hotel O2 Weston, Kota Jambi, pukul 16.30 WIB. Dengan ini menyatakan sikap, yang pertama, permohonan maaf pada masyarakat Kota Jambi yang merasa resah atas kejadian tersebut. Yang kedua, kami selaku orang tua akan mengawasi semua kegiatan anak-anak kami, baik saat di rumah maupun di luar rumah. Yang ketiga, apabila anak-anak kami mengulangi perbuatan yang melanggar hukum, anak-anak kami siap menerima proses hukum yang berlaku. Demikian surat pernyataan sikap ini kami buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga. Selain itu, pihak kepolisian akan melakukan pendekatan hukum atau upaya pendekatan hukum lainnya, seperti restoratif justis demi masa depan anak-anak.